Itu adalah anak-anak yang ada seperti ini, di Budui dan untuk mempersiapkan adik-adik menjadi pemimpin. Saya bisa berdiri di sini dengan beberapa jabatan yang seperti apa yang disampaikan oleh Budui. Itu gembelengan SMP Ngurah Rai. Jadi saya alumni di sini angka kedua, bel sekolah yang busi yang gantung di pohon Kamboja itu, itu saksi bisu saya berikan di sini. Jadi artinya apa? Artinya semangatlah belajar. Langkah kedepan adalah istri. Kita gak tahu apa yang akan terjadi. Saya juga gak menyangka waktu saya di sini sekolah, di sebelahnya kandang ayam, yang kemudian saya jadi anggota MPRLU. Maka oleh sebab itu, ada pada lagu Indonesia Raya, yang harus dilakukan adalah, baiknya yang paling kita ingat adalah, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi kami datang ke sini, Pak Budu tadi memberikan materi dalam karakat membangun jiwa adik-adik menjadi jiwa Pancasila. Jadi diingat itu, diingat itu, ya tadi salah satu anak lidik menyampaikan trihintekalannya. Salah satunya menyampaikan Pancasila. Itu merupakan langasan dan bijakan adik-adik untuk menjadi pemimpin ke depan. Trihintekalannya, bagaimana kita menjaga keharmonisan kita dengan alam. Ya, jadi kalau ada tanaman di sini, rapikan sekiranya tidak enak di pandang mata, jadi rapikan dia. Keharmonisan kita dengan manusia, ya harus baik. Tak kalah ada orang ngomong di depan, dengarkan dengan baik-baik. Tak kalah menyanyikan dalam lagu Indonesia Raya, maaf menyanyikan dengan penuh kesungguhan. Begitu juga keharmonisan kita dengan Tuhan. Jadi setiap kita baru datang ke sekolah, belum mulai kegiatan, berangkat dari rumah ke sekolah, sembahyarlah. Luangkan waktu untuk menghadap beliau tidak lebih daripada lima menit. Sampai di sekolah, ada Pak Masana. Ya, kalau sudah mepet, cukup bertabung saja. Bagi yang umat, itu. Ya, itu pesannya. Bagi yang muslim, ada. Kami itu punya trihiter karena umat muslim punya. Abla, hablu, minah, nas. Itu. Itu harus di, jangan hanya diucapkan. Tapi yang harus kita implementasikan dalam kerangka, kita sadar bahwa adik-adek merupakan embryo. embryo, embryo embryo tidbit ya generasi di dalam menyensor pembangunan bangsa begitu juga lanjut begitu juga bapak ibu guru pengajar ya bapak ibu guru pengajar merupakan panutan jangan nanti guru guru-gurunya malah tidak menterminkan lelai-lelai yang perlu kita ingat adalah bangsa ini mempunyai visi dan misi seperti halnya kita sebagai manusia jadi visi bangsa Indonesia apa? coba dibaca dengan baik yang keras visi bangsa Indonesia apa? menjadi bangsa yang merdeka bersatu bangsa bangsa yang merdeka bersatu coba kita pilih-pilih ya sekarang di sekolah ada merdeka belajar sebagai kita warga negara sebagai bangsa ada merdeka ada bersatu dari terhitung dari terhitung karana ya berdaulat terhitung karana adil terhitung karana dan maklum juga terhitung karana coba dibaca coba dibaca melindungi segala bangsa Indonesia dan seluruh kepadaran Indonesia memajukan kegiatraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan pergamaian abadi dan ilah-ilah sosial ada di mana kalimat situ semua? pembukaan undang-undang dasar negara-negara pembukaan undang-undang dasar 1945 terakhir